Intro Inilah beberapa hal yang akan kamu temukan ketika kamu membeli sebuah PlayStation VR Pertama, sudah pasti sebuah buku panduan, hal yang sangat lumrah Kemudian, kamu akan mendapatkan sebuah PlayStation Camera model baru Model baru ini tidak memiliki perbedaan dengan PlayStation Camera lama kecuali bentuk dan adanya tambahan penyangga Ketersediaan PlayStation Camera tergantung dengan paket PSVR yang kamu beli Kamu juga akan mendapatkan sebuah prosesor unit Benda ini berfungsi untuk menyambungkan PSVR dengan TV dan PS4 milikmu Selanjutnya, Power Break Ya, PlayStation VR membutuhkan daya listrik tersendiri untuk bisa bekerja Kemudian, kamu akan mendapatkan beberapa macam kabel Mulai dari kabel HDMI, PlayStation VR Connector, dan juga sebuah kabel USB Anggaplah, PlayStation VR Connector adalah kabel HDMI khusus untuk menyambungkan PSVR dengan PS4 Kabelnya memang ada banyak, jadi pastikan kamu mengaturnya dengan rapi sebelum bermain Dan kemudian, ada benda yang paling penting, apalagi kalau bukan headset unit dari PlayStation VR Meskipun tampak besar, headset ini cukup ringan dan memiliki beberapa tombol untuk mengatur ukuran lingkar kepala dan juga mengatur jarak PSVR dengan mata Terakhir, kamu juga akan mendapatkan sebuah demo disk PlayStation VR supaya kamu bisa mencicipi beberapa game VR yang tersedia di PS4 Dan kira-kira itu saja beberapa hal yang bisa kamu temukan dalam sebuah PlayStation VR Berminat untuk membelinya? Oh iya, jangan lupa untuk menunggu review dari kami Kalau kamu suka dengan video ini, klik tombol like Subscribe ke channel TechInnesiaGames dan sebarkan video ini dengan teman-temanku Sampai jumpa di video selanjutnya